Kita beralih ke informasi lain pemirsa Polda, Sulawesi Tengah mengungkap identitas dua jenazah terduga teroris yang tewas tertembak ketika kontak senjata. Kedua jenazah terduga teroris ternyata bukan warga negara Indonesia yang tergabung dengan kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Identitas dua jenazah terduga teroris yang tewas tertembak ketika kontak senjata TNI Polri dengan kelompok Santoso di Pegundungan Desa Talabosa selasa pagi kemarin teridentifikasi Polda, Sulawesi Tengah. Kedua jenazah merupakan warga negara asing yang bergabung dengan kelompok Santoso. Mereka adalah Magal Sibah Tusan alias Farok dan Nuretin alias Abdul. Ini salah satu yang telah diperiksa oleh saksi atau persen yang ada sama kita yang bertanda kemarin itu sudah dipastikan olehnya. Berdasarkan penawatan mata yang melihat bahwa dua orang itu yang ada foto yang berdiri tadi di Bukat Bukat Indonesia. Farok sama Nuretin. Sementara itu Rabu pagi, Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT yang baru, Inspektur Jenderal Tito Karnavian. Mantan Kapolda Metro Jaya ini naik pangkat setingkat menteri. Tito Karnavian menggantikan Komisaris Jenderal Saud Usman yang akan masuk masa pensiun. Presiden juga melantik Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Muda Aris Sudewo. Keduanya diambil sumpah di Istana Negara Rabu Pagi. Tentunya ke depan kita, core business daripada BNPT itu adalah pencegahan dan rehab. Jadi ada tiga tahapan ya dalam perantai respon. Yang pertama adalah pencegahan, pendegakan hukum atau peninggakan, dan kemudian rehabilitasi pasca penangkapan, pasca pendegakan hukum. Nah yang domen utama daripada BNPT adalah pada pencegahan dan rehab. Nah ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak. Perlu ada koordinasi karena tidak bisa satu instansi. Tito menjanjikan fokus kepada upaya menumpas kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Tito dinilai paham peta situasi di Poso. Karenanya ia bersama Polri dan TNI menesak sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok teroris Santoso dan menangkapnya. Tim Liputan, Trans7.